jumlahnya sebelum Ramadan itu 10 rokaat jadi di bulan Ramadan babu waifat dilipat gandakan jadi 2 10 kali 2 20 rokaat karena bulan Ramadan adalah waktu orang itu harus semangat ibadah tashmir ini bahasa jawanya semangat menyingsingkan pakaian kalau kita lihat di kongus tashmir itu maknanya menyingsingkan pakaian biasanya orang menyingsingkan pakaian berarti orang yang mau berantem, mau semangat semangat kerja, semangat berantem tashmir tapi yang dimasukkan kalau diterjemah secara fakir tujidin wa tashmirin orang yang giat, orang yang bersungguh-sungguh orang yang antusias, orang yang semangat waktu tujidin wa tashmirin bukan orang yang menyingsingkan pakaian jadi perlu ngaji kalau kita makna dapat makna dari guru kita makna bahasa jawa diana ukuran saat dunia ramadhan waktu jidin iku waktu nemen-nemeni wa tashmirin jalan cancet taliwondo apa terjemahnya cancet taliwondo oh jalan-jalan cancet taliwondo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati taliwondo selamat menikmati taliwondo di malam hari ini lilai latin min ramadhan sunatan lillahi ta'ala niatannya gitu sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan al-fatihah bin niat liridha ilaih ta'ala wa li syafa'ati nabi muhammadin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamii abaih wa ikhwanih minal anbiya wal mursalin jamii alikulin wa sahabah wa qarabah wa tabin wa tabita bin daumisan in middin jamii il malaikatil muka robin wajamii hamalatil arsi wajamii ru'asa il malaikatil arba'ah radyu'anhum salatu wassalam al-majman jamii matil arba'atil mujidahidin wal quru'ulluhufad wal mufassirin wal ulama'il amilin vasyuhadak vassalihin vassadati sufiyah vmukadilidin bittin vajamiil fukuhak vmuhadithin jamii uliyya al-qani ajumain vajamii ulama' wal-awliyyah wal-anbiya' al-mazhkura asma'um vódil kitab over keselamu mu'allifin vajamii walidaina nama kedua orang tua Mbak-embahnya sebut selamat menikmati 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 jahat jahat ahli maksiat itu nafsu kalau perut kenyang itu nafsu itu jahat memang diajak tidak nurut tidak mau senangnya maksiat jahat tawa toat wangkodat kalau sudah nafsu itu lapar maka nurut dan tunduk patuh kepada perintah itu dulu saya pernah merasakan orang puasa katanya imam wazali puasa yang gimana yang dapat dapat ngurangi sahwat kan di hadis ada di bab nikah itu ya maksyarus syabab manis toto aminkumul ba'ah fal yatazawad fa ilam yastati fa alaihi bisyam ada wafir ya wayah wa alaih bisawum fa innahu lahu wija'un waheyu kaulah mudah barang siapa yang mampu terhadap biaya nikah maka nikahlah bagi yang tidak mampu mempersiapkan biaya nikah kayak mas kawin dan semacamnya maka jangan nikah dulu tapi seringlah berpuasa fa alaih bisawum adaf alaih bisyam fa innahu lahu wija'un karena dengan sering berpuasa maka otos matis perut sering lapar ketika perut sering lapar maka nafsu sahwat terkurangi itu maksudnya yang dimaksud puasa yang bisa wija'at yang bisa ngurangi sahwat ini puasa yang yang dapat membuat loyuh seluruh tubuh jadi tidak balas dendam buka sahurnya jadi makan secukupnya bukan sekenyang-kenyangnya yang penting perut isi bukan balas dendam karena mulai siang mulai pagi sampai malam belum makan sama sekali bukanya langsung kekenyangan itu nafsu tetap besar ada anak itu ahli puasa tiap hari tapi nafsunya tetap besar karena kalau buka sama sahurnya balas dendam maka nafsunya tetap jadi khasiat puasanya tidak wija'at sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bozali di dalam kitab Ihya puasa yang gimana dapat mengurangi nafsu sahwat puasa yang yang tetap membuat badan loyuh kalau orang itu perlu telapar lihat perempuan secantik apapun ya loyuh tidak bergairah kalau sudah tidak bergairah itunya juga tidak berdiri karena semuanya itu kan dari mata turun ke hati dari hati turun ke kelamin rata-rata kan gitu gara-gara apa kelamin bisa berdiri gara-gara berut kenyang kanya sampai Nabi menganjurkan fa'aleh ibi so'um bukan fa'aleh ibi so'um kalau masih fa'aleh ibi so'um so'um ini sabun bukan itu fa'aleh ibi so'um itu maksudnya rahasia daripada puasa ada yang lafad hadisnya man soma romadhan ada yang lafad hadisnya man koma romadhan bisa jadi kiamu romadhan ini bisa puasa romadhan itu karena siapa yang menjalankan puasa romadhan dalam hati iman dan betul-betul mencari bahala Allah atau mencari rahmat Allah maka pasti terampuni dosa yang sudah lalu dan yang akan datang umum hari jumat saya ingatkan diantara amalan yang melebur dosa yang sudah lalu dan akan datang itu dari 17 tadi yang sudah saya sebutkan karena ini pas pembahasan bulan romadhan yang paling saya tekankan cuma ini puasa romadhan sama sholat terawih hati inti daripada sholat terawih dan puasa romadhan meskipun tidak diniati tidak diniati melebur dosa sudah hasilnya melebur dosa dengan kita terawih dalam keadaan hati yang ikhlas bukan hati yang terpaksa kalau kiranya hati terpaksa ya jangan terawih terawih sendiri saja di rumah terawih yang paling ikhlas itu terawih sendiri daripada terawih yang perlombaan cepat-cepatan selesai itu banyak tidak ikhlas imamnya kelamaan gerundel hatinya sudah tidak ikhlas menjalankan amal ibadah itu bisa terasa nikmat ketika hati itu ikhlas ketika hati tidak ikhlas tidak akan merasakan nikmatnya ibadah menjalankan amal ibadah karena terpaksa tertekan atau karena ingin dapat pujian dari orang lain atau karena ingin dilihat orang lain itu namanya tidak ikhlas kalau sudah tidak ikhlas berarti ria al-akmal suwarunko imatun waruhuha al-ikhlas ibn Atayla sekandari rahimah wa ta'ala menyatakan amal ibadah itu ibaratkan kerangka yang tega sebuah ilustrasi yang nampak sedang jiwanya jiwanya semua amal itu adalah di dalam keikhlasan kalau orang itu tidak ikhlas percuma zong nanti pahala akhiratnya zong tidak dapat apa-apa tidak punya tabungan akhirat rekeningnya itu tidak berisi rekening akhiratnya tidak ada isi pahalanya percuma ini belajar namanya orang ikhlas itu jadi orang ikhlas jadi orang sabar jadi orang istiqomah itu gampang diucapkan oleh mulut tapi susah diamalkan oleh perbuatan tiga hal itu jadi orang ikhlas jadi orang sabar jadi orangnya istiqomah itu gampang diomongkan tapi susah di amalkan oleh perbuatan kita ikhlas itu yang tahu orang ini ikhlas dan tidak cuma hati tidak bisa dinilai oleh penampilan dohir nah gitu hati yang tahu perasaan ikhlas perasaan sabar itu cuma hati hatinya orang yang sabar hatinya orang yang ikhlas dia yang tahu kalau dirinya sendiri ikhlas tidak ada ceritanya orang ikhlas diomongkan saya ini ikhlas berarti ingin dipuji saya ini sabar masa ada sabar diomongkan saya sudah sabar tapi kamu ini ngesel ini berarti ya tidak sabar sabar ini tidak pernah diomongkan kalau guru saya yang tahu Abdul Jalil Al-Mahullah beliau kalau punya masalah sebesar apapun tidak pernah keluar kepada orang-orang terdekatnya tidak pernah keluar kepada istrinya dari mulutnya apalagi ke santrinya apalagi ke gurunya atau ke siapa langsung merem biasanya merem dia sangat tauhid sekali langsung saya yang ngasih ujian saya ini Allah yang menyelesaikan musibah saya ujian saya juga merem itu sampai jadi wadulnya wadulnya langsung ke yang mendatangkan musibah seperti itu merem kalau sudah beliau tidak kuat itu merem tidak keluar kepada siapapun tenang beliau enjoy orang tidak nampak susah sedihnya aslinya hatinya sedih namanya manusia tapi semua para kekasih Allah itu latihan agar tidak sedih semua kekasih Allah itu tidak takut dia tidak sedih belajar malam seneng seneng dikasih musibah ada yang kayak gitu kayak guru saya lagi kakaknya Yenawil Yabdul Alim bin Abdul Jalim itu seneng setiap hari sakit seneng setiap hari sakit Yabdul Alim saya pernah ngaji tafsir Jalal dari kelamin beliau keluar darah sampai kelihatan di sarung sarung sutra kelihatan darah akhirnya memanggil Haddam suruh serbet ditakut ketemu istrinya kalau ketemu istrinya dipanggilkan dokter nanti balas saya habis kalau saya tidak sakit itu ada yang kayak gitu seneng sakit itu ada di kitab Ihya itu ada strata ada urutan ada tahapan para wali Allah ada yang para wali itu menjalankan syariat kalau sakit berobat ada yang tidak berobat cukup dengan pengobatan Allah perhatian Allah bukan menyiksa diri bukan untuk melebur dosanya kayak gitu kelasnya luar biasa diberi sakit bahagia ada lagi diketidu Gezenuddin di sumber pancur Gezenuddin Al-Mahullah beliau itu beri-beri penyakit kayak Nabi Ayub itu seluruh tubuh kudikan katel-katel punya anak perempuan mau dinikahkan besok acaranya rombongan mempelai pria data terus anak-anaknya beliau itu sepakat bah besok jangan diakat sendiri pasrah ke Pak Penghulu aja anak-anak anaknya ini bukan bukan risih kepada apanya yang diboroknya itu dilukanya banyak ulat bukan itu takut tamu-tamunya enggak kolu ngerti enggak kolu takut risih enggak jadi makan kalau lihat boroknya beliau jangan diakat sendiri apa cukup dikamar nanti bilang wakil ke Pak Penghulu pengurus KUA tapi tetap beliau enggak enggak besok saya yang ngakat sendiri saya katanya ke diri sana sumber panjut setelah itu rombongan mempelai pria datang ketika waktunya mempelai wali dari mempelai wanita ini dipanggil oleh Pak Penghulu keluar 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 dari kamar bersih enggak ada boroknya sama sekali bersih putih ganteng kaget semua anaknya istrinya kaget baru sejak itulah semua anak dan istrinya sadar kalau ternyata abahnya suaminya walinya Allah sejak dulu enggak pernah direken enggak pernah dihormati namanya orang-orang terdekat itu akan meremehkan ibarat semut lihat gajah tapi jalan di perutnya gajah sampai tidak akan ketemu gajah itu besar semut mencari gajah tapi jalan di perut karena terlalu dekat kita coba semut itu menjauh akan kelihatan ternyata gajah itu besar seperti itu orang-orang yang terdekat dengan para wali Allah itu kebanyakan enggak sadar karena kedekatannya sehingga enggak sadar kalau orang yang di sekitarnya ternyata kekasih Allah istrinya anaknya hadam-hadamnya yang setiap hari ketemu tahu guyonannya beliau tahu makannya tahu tidurnya seperti itu banyak meremehkan akhirnya singkat cerita beliau sesudah mengakad nikah masuk ke kamar boroknya kembali lagi anaknya kaget istrinya loh kan sudah seneng ya penyakitnya sembuh ternyata sudah masuk kamar boroknya balik lagi penuh dengan luka bah tadi kok bersih usai ini ditakdir dikasih Allah penyakit untuk menanggung dosanya orang satu kampung kadang balak mau turun sama wali ya Allah yang ditugaskan nyonggok balak wali abdal itu tidak dikirimkan diambil sendiri akhirnya beliau sendiri yang sakit kayak hamid sering kayak gitu setiap malam doa beliau dapat isyarat dari Allah melalui wali kutubnya menyampaikan bahwasannya akan ada balak turun di kota ini kota ini kota ini kota ini beliau tidak tega dikirimkan sedikit sisanya diambil sendiri kayaknya sakit kayak gitu ya Allah jangan kau berikan ini kepada semua umat Nabi Muhammad ampuni dosa mereka cukup aku yang menanggung penderitaan mereka kayaknya diambil sendiri tidak tega banyak yang kayak gitu para kekasih kalau sakit itu karena nanggung orang-orang yang di ayomi minta diambil sendiri mending saya jadi korban satu ribuan orang selamat dulu diceritai guru saya Al-Mawfula Kiai Ahmad Nuruli Selam Bagir dulu ada katanya Kiai itu saya pas itu bertiga di daerah rumah kamu ada namanya Syekh Husemi dan banyak Kiai sekitarnya itu diculik sama Jepang diculik sama Jepang suruh nyembah matahari tapi banyak kiai-kiai yang tidak mau karena pas sama Jepang yang diculik itu kiai-kiai dibawa ke Malang makanya di Malang termasuk bangunan kerepet atau mana peninggalan peninggalan beranda Jepang kan banyak bangunan bangunan guna diculik semua kiai-kiai di wilayah Jawa Timur dibawa disiksa disuruh merobak imannya disuruh nyembah matahari kenapa kiai yang diambil kalau sudah kiainya kena maka semua santri ikut kiai bagiannya punya santri-santri banyak penggemarnya banyak itu yang dijulik dipompa anusnya dimasuki selang pompa lalu dikumpok sampai melembung perutnya itu ada yang teriak tidak kuat akhirnya ada yang pura pura masuk agama mereka agama Jepang ada yang terang tidak mau diajar sampai habis habis disiksa teriak tidak dihirau ada yang sampai berdoa sama kiai katanya kiai saya berdoa begini pak tolong saya jangan dipompa disini disana aja dia milik di tempat dimana banyak orang Jepang disitu tentara jauhkan dari teman teman saya enggak bapak terserah bapak mau dipompa tapi yang jelas saya enggak mau nyembah hajar sehabis habis nya tapi jangan diajar disini hanya pada saat perutnya dipompa anusnya dimasuki selang pompa perut beliau melembung membesar akhirnya beliau berdoa kepada ya Allah jadikan diriku bom yang membunuh semua orang Jepang yang ada di gedung ini mending yang lain selamat ada yang ingin jadi korban satu yang penting yang lain selamat kalau mereka banyak dibutuhkan oleh masyarakat kalau saya sudah enggak sudah sepuh kadang gitu akhirnya meletus jadi bom mati semua orang Jepang yang lain selamat melarikan diri sampai segitunya perjuangan Islam zaman itu sekarang kan enak ngaji kitab sampai itu ngantuk enggak ada bom ngantuk apalagi ada bom ngaji kitab baca kita tenang tenang enggak ada yang melimpari batu enggak ada yang apa itu yang ngirimi meriam bom kalau dulu kan seperti itu sembunyi sembunyi ngajinya enggak terang terangan ini sadi sadi seorang Jepang jadi diantaranya besok mumpung hari Jumat jangan lupa sehabis sholat Jumat baca Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas dibaca tujuh kalian tapi kakinya kalau bisa enggak dirobot tetap duduk tahiyat akhir sehabis Assalamualaikum Warahmatulloh Assalamualaikum Warahmatulloh Baca Fatiha Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas tujuh kalian itu hasilnya melebur dosa yang sudah lalu dan yang akan datang setiap Jumat amalkan itu Lailatul Jumat itu malam Jumat dapat melebur dosa kita selama satu minggu satu pekan kalau malam 15 itu melebur dosa kita selama satu tahun walaylatul kodar tukaf dhunub al-umri kalau malam Lailatul kodar dapat melebur dosa kita seumur hidup mudah-mudahan kita setiap bulan ramadhan menggapai malam Lailatul kodar di takdir oleh Allah bisa beribadah di Lailatul kodar amin itu melebur dosa kita seumur hidup seumur hidup bukan setahun kalau ini sehusapan setahun malam Jumat ini satu pekan dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya sampai Jumat berikutnya satu pekan kalau salaman jangan lupa baca sholawat Allah salaman dengan orang soleh tidak faseq itu baca sholawat jangan hanya salaman saja itu dapat melebur dosa yang sudah lalu dan akan datang melakukan wuduk secara sempurna membahas wajah tiga kali tiga kalian baru sesudah itu baca doa setelah wuduk baru sesudah itu sholat sunat wuduk sebagaimana yang sering dilakukan sholat bilal bin robah itu gara-gara ada sholat sunat wuduk gara-gara bilal bin robah ini jadi syariat sholat sunat wuduk kalau bisa membaca surat al-koder 10 kali habis wuduk itu khasiat membaca surat al-koder 10 kali bisa surat al-kodernya dibaca ketika sholat bisa surat al-kodernya dibaca di luar sholat dibaca 10 kali khasiatnya dapat melapangkan semua kesusahanmu kalau kamu ingin bahagia terus setiap hari sehabis wuduk jangan lupa baca surat al-koder 10 kali inna anzal lo bilal til koder khasiatnya itu sebagaimana dituturkan dalam kitab wasyad ilmus al-kodernya al-kodernya banyak yang melentuk yang tidak biasa malam sebentar setelah ini selesai sengaja ilmunya luas yang dimaksud imanan adalah bahwasanya ibadah salat terawih bahwasanya puasa ramadhan itu hak benar perintah Allah dan meyakini keutamaannya yang dimaksud dilakukan dalam keadaan ikhlas bukan karena terpaksa sebagaimana di Al-Quran Allah menciptakan mati hidup tujuannya biar mengetes kita mana diantara kita yang paling baik dalam mengamalkan ibadah bukan yang paling banyak ibadahnya bukan yang paling cepat pelaksanaannya orang yang paling baik melaksanakan ibadah adalah orang yang ikhlas menjalankan ikhlas ibadahnya khusuk sholatnya khusuk tawaduk tadoruk merendahkan diri dihadapan Allah merasa butuh kepada Allah ya gitu baru ikhlas kalau sudah ikhlas berarti ikhtisaban mengkoma Ramadan imanan wahtisaban baru dosanya diampuni iman yakin akan keutamaan sholat rauwe dan puasa Ramadan wahtisaban dan ikhlas ikhlas bukan karena ada embel embel dunia atau karena ingin dipuji makhluk itu ikhlas bukan karena terpaksa oleh mertua oleh orang tua oleh guru kalau terpaksa berarti tidak ikhlas berangkat dari kemauan hati sendiri wal ma'ruf annal wufron muhtasun bisawo'ir tapi yang awal lebur dosa-dosa kecilnya bukan dosa besarnya yang dimaksud dosa yang akan datang dan sudah lalu yang diampuni adalah dosa kecilnya kalau tidak punya dosa kecil lama sekali dosanya besar maka mengurangi dosa besarnya dikurangi dikurangi karena lama-lama akan mengecil makanya lagabirota lagabirota bil istifar walasowirota bil istimror tidak ada kata-kata dosa besar kalau setiap hari diistifari tidak ada kata-kata dosa kecil kalau setiap hari dilakoni rutin kecil-kecilan tetap besar jadinya besar tapi istifar 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 akan mengecil lagabirota bil istifar walasowirota bil istimror atau bil isror tekun istikoma istikoma dosa kecil lama-lama gede bukan isi koma jadi yang dimaksud dosa dilabur dosa kecilnya kalau dosa kecilnya tidak ada sama sekali dosanya besar semua maka mengurangi dosa besarnya sehingga mengecil kenapa solat rokaatnya 20 rokaat sebagaimana ijtihadnya Syedina Umar bin Khattab yang dulu di zaman Kanjeng Nabi cuma 8 rokaat 12 rokaat di zaman Syedina Umar bin Khattab jadi 20 23 sama witirnya mengapa kok 20 rokaat sebagaimana imam syafi ikut hadis Syedina Umar bin Khattab orang Inu Giyasim Asari ikut hadis Syedina Umar bin Khattab yang didukung di dalam kitab Sohe Bukhari Muslim karena alasannya kenapa kok 20 terawai li'anar rawatib al-mu'agadah karena solat sunat qobliya sholat sunat rawatib di selain bulan Ramadhan itu jumlahnya 10 rokaat yang mu'akad yang kokoh kesunatannya maksudnya Nabi tidak pernah meninggalkan filhadwar wa safar dalam keadaan ada di rumah maupun dalam keadaan perjalanan solat sunat qobliya bakdia yang mu'akad itu itu jumlahnya 10 rokaat kita hitung bersama-sama solat sunat bakdia maghrib berapa rokaat 2 rokaat solat sunat bakdia isa 2 rokaat solat sunat qobliya suhu 2 rokaat solat sunat qobliya duhur 2 rokaat ya bakdia duhur 2 rokaat berarti jumlahnya 10 itu solat sunat rawatib yang mu'akad yang kuat yang kuat maksudnya apa nabi tidak pernah meninggalkan dalam keadaan beliau perjalanan maupun di rumah ada solat sunat rawatib yang huiru mu'akad yang tidak mu'akad yang tidak kuat maksudnya kadang nabi mengerjakan kadang ditinggalkan itu yang pertama qobliya maghrib yang kedua qobliya isa yang ketiga 4 rokaat sebelum duhur dan 4 rokaat sesudah duhur 4 rokaat sebelum asar itu solat sunat yang solat sunat rawatib yang huiru mu'akad yang tidak kuat kadang nabi mengerjakan kadang meninggalkan tapi kalau yang mu'akad itu nabi tidak pernah meninggalkan makanya dipilah ulama' fakih ijithihatnya imam syafi'i yang mu'akad itu 10 rokaat sisanya itu yang huiru mu'akad banyak orang belajar fakih tapi tidak mengerti maksudnya apa maksudnya solat sunat mu'akad dan huiru mu'akad keterangan ini saya baca di kitab takrir sadidah karya habib jen bin ibrahim bin semid maksud daripada bedanya mu'akad sama huiru mu'akad saya lihat sendiri kalau jelaskan semua yang ngantuk saya singkat jumlahnya sebelum ramadhan itu 10 rokaat salat sunat mu'akad jadi di bulan ramadhan dilipat dilipat gandakan jadi 2 10 x 2 20 rokaat karena bulan ramadhan adalah waktu orang itu harus semangat ibadah tajmir ini bahasa jawanya cancut taliwondo maksudnya semangat menyingsingkan pakaian kalau kita lihat di komus tajmir maknanya menyingsingkan pakaian biasanya orang menyingsingkan pakaian berarti orang yang mau berantem mau semangat semangat kerja semangat berantem tajmir tapi yang dimasuk kalau diterjemah secara feke tujidin watasmirin orang yang giat orang yang bersungguh-sungguh orang yang antusias orang yang semangat tujidin watasmirin bukan orang yang menyingsingkan pakaian jadi perlu ngaji kalau kita makna dapat makna dari guru kita makna bahasa jawa yang menyingsingkan orang yang semangat bahasa jawa itu cancet tali itu bukan itu yang sidi itu bukan maksudnya orang yang menyingsingkan pakaian orang yang semangat cukup kita baca ini saja besok kita lanjutkan yang sisanya sudah banyak setengah jam setengah jam tiap hari banyak-banyak mudah-mudian lebih bermanfaat semua ilmu yang kita baca ini dapat bermanfaat kepada siapa saja khususnya kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kerabat dan semua sahabat kita dan semoga Allah juga mengertikan ilmu yang kita pelajari kepada anak-anak cucu kita sampai hari kiamat kepada istri-istri kita kepada semua orang-orang terdekat kita amin semuanya membahagiakan hati Rasulullah selesai semuanya membanggakan hati Rasulullah selesai semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad selesai semuanya mendapatkan rita Allah selamat dari siksa kubur dari siksa api neraka dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia dan dari fitnah nyadajjal di akhir zaman amin amin Alhamdulillah ala di'ad amani fa'adhal ilma wa razaqani min u'iri hawlil minni wa'ala kuwatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala ahli sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun wassalamuna alam rusalin walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh